Baru saja saya nonton satu konten video yang mendeskripsikan mengenai garis nasab Garis nasab Bagai Noriman Bagai Noriman itu adalah lulur saya dari jalur ibu Jadi ibu saya Siti Miyasara Tulmakoset itu binti Yai Sangidu Melangi yang dimakamkan di Wonokromo Jadi korang melangi pasti tahu siapa Mbak Kei Sangidu Mbak saya itu Nah dari situ dan Mbak Kei Sangidu pula yang terakhir memegang keris warisan dari Mbak Kei Noriman Yang kemudian sekarang keris itu lewat cerita sejarah yang panjang Dimohon untuk berada di keraton pada masa awal Sultan Hamung Kebunok ke-9 Jadi keris Mbak Kei Noriman itu terakhir yang memegang kakek saya, bapaknya ibu saya Nah ini menurut laporan deskripsi konten Youtube itu nanti saya sertakan linknya Itu katanya Mbak Kei Noriman garis nasabnya mulai tanggal 2 September itu Yang dituliskan di makbarohnya, di makamnya itu garisnya ke Azmat Khon Nah Azmat Khon bagaimana kita tahu berdasarkan kajian ilmu kitab nasab dan ilmu sejarah Itu huak, itu Azmat Khon itu gak ada, itu tokoh fiktif Ini kelakuan siapa ini? Kepengen kualat sama Mbak Kei Noriman Ini semua durian Mbak Noriman ini harus bergerak ini, gak bener ini Ini pemalsuan sejarah ini Kelakuan siapa ini? Bajingan mana? Bangsat mana ini yang kayak begini kelakuan ini? Marah aku ini Jadi gak bisa kalau misalnya ada sebagian durian Mbak Noriman yang percaya Mbak Noriman keturunan Azmat Khon yang itu tokoh fiktif Ya dimusahurahkan dong dengan anggota keluarga yang lain gitu loh Ini siapa ini? Kelakuan siapa? Saya dengar-dengar juga dari kemarin ada keturunan Mbak Noriman juga yang dimelangi Yang ya dia itu gak berani ngomong gitu Bahwa makam makbarohnya Mbak Noriman itu udah mulai dikuasai oleh bukan duriannya Mbak Kei Noriman gitu Tahu sendirilah siapa itu, kelompok sebelah itu Jadi harus dimilikan rupa ya anunya ya Jadi saya ingatkan Siapa yang bermain-main dengan leluhur saya Ya pasti kualat itu, pasti kualat Siapa yang bermain-main dengan garis keturunan asap wali songot Tanpa dasar padata ilmiah, kajian asap yang ilmiah Dan kajian sejarah yang ilmiah Pasti celaka, pasti kualat saya jamin Jadi bertobatlah sebelum asap Tuhan turun Terima kasih telah menonton!